Halo Halo amigos and welcome back to my channel dan kali ini saya bakal bermain game e-football belai lagi ya guys yang dimana di video kali ini Able Gaming bakalan memainkan kembali game mode My League yang setelah sekian lama Able Gaming tidak memainkannya ya terakhir kali Able Gaming main mode My League itu pas waktu pakai Inter Milan ya kalau nggak salah ya pas waktu udah lama banget itu dan sampai-sampai membawa Inter Milan menjadi kampiun juara seri A ya tapi kali ini Able Gaming bakalan menggunakan tim yang cukup berbeda ya guys ya kita akan langsung saja pergi ke laga kemudian pergi ke liga saya di bagian sebelah sini ya dan ini dia Able Gaming kali ini bakalan menggunakan SC Heronfin ya guys ya yang berlaget di laga era divisi dan kemudian sekarang itu kita akan melawan FC Volendam ya namanya ya kita akan langsung saja pergi ke taktik permainan di sini Able Gaming pakai full squad dari FC Heronfin ini ya biar mode The Liga nya itu kerasa banget gitu kan daripada Able Gaming pakai Dream Teamnya Able Gaming dan kemudian di sini juga Able Gaming sudah menyiapkan beberapa penggantinya ya di bagian bangku cadangan dan di sini kenapa Bang Able Gaming pakai FC SC Heronfin Bang kenapa nggak pakai Ajax atau juga pakai Feyenoord gitu kan tim-tim raksasa dari era divisi nah guys alasannya Able Gaming pakai SC Heronfin ini dikarenakan ada dua pemain yang berkewarga negaraan Indonesia ya guys ya di tim ini itu loh emangnya ada bang beneran Bang Iya beneran ada guys dan dimana yang pertama itu di sini kalian bisa lihat ini ini adalah pemain baru dari tim nasi Indonesia yang bernama Nathan Cho Ahon ya yang pas waktu baru kemarin itu main pas waktu laga kualifikasi piala dunia ya dan kemudian selanjutnya itu ada sang profesor Tom Haye ya guys ya di bagian sebelah sini itu oke kalian bisa melihatnya dia itu posisinya DMF dan dijuluki sebagai The Professor ya guys ya dan ini juga beberapa pemain-pemain yang lainnya kalian bisa melihatnya dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita pergi ke laganya ya guys ya oke di sini seperti biasa kita akan mencek dulu kondisi beberapa pemainnya ya oke ini dia beberapa pemainnya itu di sini yang gacor itu keepernya ya keepernya ternyata lumayan kita akan mainkan saja keepernya dan kemudian di sini itu CB nya ada yang ngedown ya berarti kita akan coba masukkan saja si ini ya siapa ini namanya ini si Ivan Otele ya oke kemudian kita akan lihat lagi siapakah yang kira-kira bisa masuk ke starting line up Loizu ini bisa sih sebenarnya tetapi di sini ada yang lebih bagus lagi nampaknya si siapa ini namanya si Walmart ya oke kita akan langsung masukkan saja si Walmart di bagian sebelah sini walaupun OVRnya jadi 65 soalnya ditempatin di LMF tidak apa-apa lah ya kemudian di bagian sebelah sini itu Abla Gaming lihat ada si Nuneli dan juga si Luizu ya kita akan coba lihat apakah mereka berdua ini bisa ditempatkan di LMF atau tidak kita coba lihat di LMF dia cuma 51 di sini Oh cuma 50 ya berarti LMF kita tidak akan ganti kita akan coba pakai saja si Sahrawi ini ya kemudian kita akan lihat lagi tidak ada lagi ya nampaknya ya di bagian sebelah sini Oke mungkin ini adalah starting line up dari SC Heronfin yang di laga pertama kali Abla Gaming memimpin SC Heronfin ini kita akan lihat apakah dengan squad seperti ini SC Heronfin akan mendapatkan hasil yang positif lanjut saja kita ke laganya ya guys ya Oke di sini Abla Gaming bakal mencoba memainkan dulu SC Heronfin di bagian sebelah sini ya Oke semoga Abla Gaming benar ini di settingnya apa itu namanya pakai laga menggunakan pengguna ya bukan laga pakai AI kita akan coba lihat saja apakah benar ini laga menggunakan pengguna Oh ternyata ada animasi baru ya ini ternyata yang dimaksud sama temennya Abla Gaming animasi baru di liga itu ya ternyata beneran ada guys walaupun agak ngelag ya soalnya emang agak berat juga Abla Gaming ini settingnya pakai grafik yang paling tinggi Oke ini dia kalian bisa lihat para pemain bersalaman menjunjung sportifitas ya dan kemudian para penontonnya juga disorot di bagian sebelah sini Wah keren sih ada pemain yang lagi pemanasan dulu itu dia para pemainnya Abla Gaming dan ini pemain lawannya Abla Gaming ya semuanya pada melakukan pemanasan dan ini dia kick off babak pertama akan segera kita mulai ya guys ya Oke kita akan coba lihat dulu Oh ternyata dimainin sama bot Yahya tidak apa-apalah kita akan mencoba menonton saja di sana ada fan otele kita akan mencoba menggunak memakai komentator ya di sini kita berpada sebagai komentator di sana ada Tom Haya mengapa lagi kepada Browers nampaknya di bagian sebelah sana Browers mengapa keadaan Amers food kemudian mengapa lagi pada Walmart di bagian sebelah sana masih Walmart Oke crossing saja Oh hampir saja tadi untuk mengarah kepada gawang nampaknya tandukan dari van Amers Ford ya agak sulit namanya dan sekarang bola berada di kaki musuhnya Abla Gaming kita akan lihat Ochi di bagian sebelah sana Oh mengoper kepada pain maksudnya tadi namun operannya terlalu memaksakan tadi ya oke di sini lemparan ke dalam untuk SC heran V Natan Coawan nampaknya kuen lemparan ke dalam kepada rekan satu timnya di tim nasi Indonesia juga Tom Haya ya masih sahrui sekarang kepada Olsen masih Olsen 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 mengoper ke belakang saja ke Browers Tom Haya lagi kepada Olsen Olsen mengoper kepada Walmart namun berhasil dipodong saja Oke nampaknya sekarang bola berada di kaki pemain lawan sekarang ada plat mengoper kepada penamar di bagian sebelah sana kemudian mengoper lebih kepada boot boot maksudnya tadi melaju ke depan namun nampaknya sekarang ada peluang masih Olsen di bagian sebelah sana Olsen mengoper pada van Amers food Oh maksudnya kepada winger di bagian sahrui di bagian sebelah sana namun rumpanya tidak sampai di sana nampaknya mulai mencoba menyerang para pemain dari lawannya Able Gaming Oke nampaknya tackling bersih dari seorang Natan Coawan di bagian sebelah sana sekarang masih sahrui lagi sahrui sahrui mengontrol bola mengoper lagi ke bawah kepada Walmart di bagian sebelah sana Walmart masih mencari-cari temannya dia nampaknya Walmart maksudnya mengoper kepada Olsen tetapi masih di hentikan saja oleh pemainnya Able Gaming atau pemain lawan tadi di bagian sebelah sana ya Oke nampaknya para pemain-pemain ini dari kedua tim masih mencari peluang mereka masing-masing untuk membongkar pertahanan dari pertahanan lawan ya kemudian kita akan lihat kepada plat sekarang plat mengoper kepada Benamar namun maksudnya tadi kepada rekan satu timnya juga kepada Van Amersfoort sekarang mengoper pada Olsen lagi umpan 1-2 nampaknya Van Amersfoort di bagian sebelah sana mengoper kepada Olsen lagi masih Olsen Olsen mengoper kepada Walmart di bagian sebelah sana umpan crossing lagi Oh ada Olsen di bagian sebelah sana hampir saja Olsen berhasil menanduk bola nampaknya di bagian sebelah sana dan sekarang bola kembali ke lawannya Able Gaming mau luar di sebelah sana ada Benamar Benamar mengoper pada Dehan nampaknya di bagian sebelah sana Dehan mengoper kepada Benamar kembali Benamar mengoper kepada Payne di bagian sebelah sana masih Payne Payne mengoper kepada Payne dibayang-bayangi oleh Tom Haye Oh baik sekali Tom Haye dalam merebut bola di bagian sebelah sana nampaknya boom dan sekarang bola berada lagi di bagian kaki pemainnya lawan Able Gaming kemarin ada Olsen Olsen mau per lagi ke bagian sebelah sana namun berhasil diamankan kembali bola oleh Tom Haye ya Oke kita akan lihat kembali di sana ada Wellmark Wellmark kosong saja mau per ketengah kepada Olsen masih Olsen 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 melihat lagi kawannya kepada Wellmark lagi pada Olsen Oh udah nampaknya babak pertama telah berakhir dan sekarang kita akan langsung lanjutkan lagi ke babak yang kedua mohon maaf kalau misalnya agak ngelag ya guys ya tetapi kita akan mencoba saja melanjutkan pertandingannya di bagian sebelah sini walaupun agak sedikit ngelag ya kita akan lihat lagi Oke boleh kepada Maulun mau mau per kepada Ben Amar lagi kayaknya pas satu gara-gara lagi record juga jadi agak sedikit ngelag ya ini tuh gameplay dari e-footballnya Oke kemudian sekarang bola berada di kaki musuhnya Able Gaming Maulun mau berada pada Dehan Dehan maksudnya lagi ke depan kemudian kita akan lihat lagi bola berada pada Tom Haye Tom Haye mau per lagi kepada Natan Chong Aon Natan Chong Aon Natan Chong Aon mau per lagi kesebelah sana kepada Olsen kepada Tom Haye lagi mau per kepada Brawlers Brawlers mau per lagi kepada Van Amar's Food Van Amar's Food bagus sekali umpannya kepada Wellmark masih Wellmark Wellmark mau per lagi pada Olsen Oh nampaknya dibuang saja oleh para pemain lawannya Able Gaming ya Oke kita akan lihat lagi kembali di bagian sebelah sini ada Hall di bagian sebelah sana Oke Hall mencari lawan sebelah sana mencari temennya maksudnya Wellmark kepada Hall lagi Hall kepada Olsen masih Olsen mau per ketengah Oh Alshod hampir saja syuting kembali Goal Van Amar's Food berhasil memanfaatkan peluang yang berhasil digagalkan oleh tim lawan dan nampaknya skor menjadi 1-0 nampaknya SC Herenfin memimpin kali ini Bung kita akan lihat kembali bagaimana proses golnya kali ini Oke Van Amar's Food mencoba tadi peluang pertama namun gagal dan sekarang Van Amar's Food berhasil memanfaatkan peluang kedua dengan baik kalian bisa lihat kembali Oke tendangan backheel nampaknya tadi oleh Van Amar's Food gagal dan sekarang nampaknya dimanfaatkan kembali dan berhasil menjadi gol ya 1-0 SC Herenfin memimpin asas Volendam ya guys ya Oke bola berat di kaki Volendam lagi sekarang kepada Mirani masih Mirani 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 masih Mirani Mirani mencari lawan nampaknya Oke kepada Ben Amar maksudnya mencari rekan tadi Ben Amar maulun maulun kepada Dehan Dehan Oh umpannya terlalu jauh nampaknya dan sekarang bola berat di kaki para pemain Herenfin lagi dan sekarang ada Olsen Olsen mau perada Van Amers Food lagi Van Amers Food mau per kepada The Hall Hall mau per pada Wellmark Wellmark masih Wellmark mau per lagi pada Van Amers Food namun nampaknya dijaga di kawal ketat nampaknya sekarang Van Amers Food ya jangan sampai dapat bola namun terdapat kesalahan passing tadi dari Dehan sekarang kepada Wellmark mau per pada The Hall nampaknya sebelah sana Oh umpannya kurang bertenaga nampaknya dan sekarang bola kembali di lawannya Uble Gaming lagi sekarang Mirani mau per keujung saja kepada Payne di bagian sebelah sana masih Payne Payne mau per kebawah nampaknya kepada Olchie Olchie dibayang-bayangi oleh Tom Haye namun mau per kepada Maulun ada Nathan Chowon Oh berhasil diamankan saja oleh Nathan Chowon ya Van Otele mau per pada Sahrui Sahrui mau per pada Olsen Olsen mau per pada Van Amers Food lagi Van Amers Food sudah kelelahan nampaknya dia nampaknya harus segera diganti tapi kita akan lihat kembali apa yang akan mereka lakukan untung saja atau Tom Haye di bagian sebelah sana mau per kembali kepada Wellmark di bagian sebelah sana masih Wellmark Wellmark masih Wellmark kembali mengoper kepada Hall Hall masih Hall Hall mengocek-ocek lagi namun tidak bisa Oke kita akan lihat ada Dehan di bagian sebelah sana masih Dehan 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 tehan mau per lagi kepada plat di bagian sebelah sana berbahaya nampaknya kali ini mencoba merancang serangan dari pemain lawannya update gaming kepada Ben Amar sekali ini Ben Amar mau pada pada Payne di bawah pengen mengoper kepada Olchi berbahaya nampaknya kali ini Olchi mencoba mengoper lagi pada Ben Amar Ben Amar Oh hampir saja tadi untung saja diamankan saja oleh pemain SC Heran Fien kemudian ada Wellmark di bagian sebelah sana masih ada Wellmark di bagian sebelah sana Wellmark mencari rekan dia Wellmark masih Wellmark mengoper ke belakang ada Van Big masih Van Big Van Big Van Big oke kemana dia Kepada pemain yang ada di bagian sebelah sana Wellmark mengoper kepada Van Amar Ford Van Amar Ford nampaknya mencoba untuk membuka peluang Olsen ada Olsen di bagian sebelah sana hampir saja dan nampaknya pertandingan sudah berakhir ya guys ya yang dimana Echi Heran Fien pertama kali di latih oleh Able Gaming berhasil meraih kemenangan pertama di sini ya guys ya nampaknya ini dia kemenangan pertama bagi SC Heran Fien di musim ini atas Volendam ya kita akan lihat kembali bagaimana klasemen era divisi sementara kali ini ya guys ya oke kita akan lihat dulu beberapa pemainnya Able Gaming pada naik soalnya pada bagus juga ya mereka performanya pas waktu pertandingan kali ini Able Gaming salut sekali kepada para pemain Heran Fien oke ini dia beberapa hasil-hasil selengkapnya dari era divisi ya oke kita akan coba lihat kita berada di posisi ketujuh ya sama seperti yang lainnya berada persis kita unggul 3 poin ya guys ya dan kemudian di bawahnya ini ya ada beberapa tim-tim yang masih belum meraih poin ya dan juga ada yang meraih hasil imbang juga ini ada dua tim oke dan kemungkinan di laga selanjutnya itu kita bakalan apa itu namanya kita bakalan gak pakai suaranya Able Gaming ya kalau misalnya nanti laganya dan Able Gaming juga bakalan memainkan beberapa laga saja gak semua laganya kemungkinan Able Gaming bakal main pas satu nanti itu ngelawan Ajax nih ya ngelawan Ajax, ngelawan Feyenoord, kemudian abis itu ngelawan Azad Akmar ya dan kemudian ngelawan Twente juga boleh deh kemudian ngelawan PSV Enhoven ya di bagian sebelah sini kemudian nanti ngelawan Ajax lagi kemudian ngelawan Twente lagi dan kemudian ngelawan Azad Akmar lagi ya terakhir oke disini intinya jadi Able Gaming bakalan nge-record laga-laga penting saja ya guys ya kalau misalnya laga-laga sisanya itu kemungkinan Able Gaming bakal dimainin sama bot atau enggak di off-recording aja ya guys ya dan juga beberapa laga penting nantinya juga bakal diisi komentatornya sama komentator bahasa Inggris bukan sama Able Gaming soalnya Able Gaming juga masih agak kurang enak badan jadi sekarang juga ini Able Gaming agak sedikit maksain ya sebenarnya jadi komentator disini biar Able Gaming juga nge-kasih tau kepada kalian kalau misalnya Able Gaming bakalan nge-lanjutin lagi karir mode atau alias My League ya mode My League di game e-food mobile ini ya dan oke guys mungkin seperti itu aja video untuk kali ini bila kalian suka jangan lupa like, komen, share, juga subscribe atin dasit guys, adios amigos